hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Halid Zikrul Huda ini 423 180 145 disini saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan 1 disini saya akan membuat suatu brand kedai kopi yang bernama tukang kopi oke disini ada tim saya dan saya sendiri sebagai tim leader dari mahasiswa UMB nomor telepon saya sebagai berikut dan ada Hisham Alpikri sebagai barista atau pembuat kopi sebab terus ada Muhammad Firdaus sebagai franchise atau mengatur keuangan dan ihyaulumudin lumudin sebagai digital promosi Hai dan sini ada dosen pengampu saya Pak Budiantoro dokter Andes MA disini kampus saya dari kampus semuanya Hai dan jam kuliah hari Selasa jam 10.15 ruang B304 reguler 1 Hai problemnya masalah ini adalah tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat repress repressing untuk menyegarkan suana suasana ke Bali ke kopi shop dan kedai kopi menjadi salah satu pilihan favorit di masyarakat disamping sudah menjadi budaya khusus di Indonesia masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tepat yang digemari semua usia ini pergeseran budaya membuat keberadaan kopi shop semakin diakui di masyarakat Hai peran media-media yang sering mem sosialisasikan kopi shop mendukung perkembangan warung khusus kopi ini semula kopi shop dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat tetapi sekarang seakan kopi shop mempunyai fungsi tambahan sebagai tempat untuk bertemu teman lama sahabat atau bahkan rekan bisnis hai 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 solusinya saya akan menyajikan berbagai macam kopi yang menik yang nikmat dan menyediakan kedai kopi yang menarik dan nyaman untuk pelanggan Hai target customer saya adalah sosial media 45% lingkungan sekitar 40% dan dari event 15% Hai dan market size-nya yang dewasa 35% remaja 50% anak-anak 15% Hai kompetitor dan postioningnya Hai ada Starbucks kopi janji jiwa Fore dan kopi kulo Hai dan bisnis model ini saya mengutamakan kenyamanan pelanggan selama berada di kedai kami 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 memiliki media sosial sebagai media untuk mempromosikan produk kami ikut berpartisipasi dalam event atau bazar untuk memperluas distribusi kami bekerjasama dengan beberapa aplikasi pemesanan pilihan online Oke milstonnya saya bermula dari ide saya memilih mendirikan usaha kopi shop karena kopi shop adalah sebuah tempat yang bisa dijadikan pilihan untuk repressing bagi sebagian orang karena tempatnya mampu membuat pelanggan merupakan sejenak masalah dan kesibukan yang sedang dihadapi usaha-usaha kopi shop ini saya namakan tukang kopi lalu di promosinya saya mempromosikan produk ini lewat media sosial seperti Instagram dan membuat video promosi di YouTube dan lain-lain dari terus pertumbuhan dari kedai ini adalah membuat membuka cabang di berbagai kota agar orang banyak bisa mendapatkan dengan mudah Oke lanjut ini alokasi dana yang diperlukan dan ringkiannya harga 1 cup kopi 15.000 target 300 400 cup per minggu 15.000 kali 300 sama dengan 4 juta 500 dan pendapatan perbulannya 4 juta setengah dikali 4 sama dengan 18 juta rincian pengeluarannya bahan baku perbulannya 3 juta setengah biaya listrik dan sewa perbulannya 2 juta biaya kemasan perbulan 200 ribu biaya gaji pegawainya 4 juta total pengeluaran perbulannya 9 juta 700 jadi perkiraan pendapatannya adalah 8 juta 300 dan marketing dan customer acquisition nya adalah media sosial promosi 40% influencer endorsement 40% dan dari franchise 20% dan ini kontak detail dari kedai kami di Jalan Maulana Sanudin nomor 92 Cipondo tanggrang ini nomor teleponnya dan email addressnya tukangkopi.gmail.com dan website www.tukangkopi.com sudah sekian dulu dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh